Hai drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel YouTube lespat channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari lespat channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya kabar dari titi DJ ya yang tanggapi begini soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar ada juga kabar dari Koko Basuki Surojo yang unggah ini ya sahabat dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan mimin sampaikan di pagi hari ini ya simak dan tonton videonya sampai habis mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dimana kita lihat aja unggah nih selamat tanggal 24 ya sahabat sahabat untuk Leslar dan di mata kita ya sahabat Leslar adalah orang yang benar-benar berbakat dan berharap Lesti dan Bilar serta Al-Fatih ya selalu diberikan kebahagiaan sepanjang hidup ada komentar mengatakan selamat tanggal 24 kesayangan semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan kebahagiaan jodoh til janahnya Allah amin ya komentar lain juga mengatakan amin Allahumma amin happy moon seri yang ke 27 semoga langgeng jodoh sakinah mawadah warohma amin Allahumma amin lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih dari fanbase Leslar yang mengatakan bahagia dan ketenangan itu ada pada diri sendiri semakin omongan orang diladeni maka akan semakin bersarang emosi negatif sehingga membentuk sifat dan karakter negatif yang mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan diri ya sahabat yang mana pikiran kita yang menentukan untuk kebahagiaan dan juga ketenangan ada komentar mengatakan setuju fokus ke vote SMS streaming like komen positif bahagia itu kita yang ngatur aura negatif dari luar hempaskan janganlah deni janganlah ya nih yang menjauh-jauhi tinggal unfollow dan jangan ninggalin jejak bener banget ya sahabat komentar dari Edsun9615 kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari jagodangdut.com soal Lesi kejuaraan nih sahabat di konsernya Onyo nih sahabat yang mana dalam unggahan tersebut mengatakan penampilan di konser veteran peto baru-baru ini menjadi penampilan pertama Lesi setelah kasus KDRT yang menimpa dirinya tampak beda dari biasanya Lesi kejuaraan tampak cantik dan kety dengan setelan tuwo pitch ekspresi Lesi tampak sumringah dan suaranya pun merdu seperti biasanya membuat penonton ikut senang dan ikut bernyanyi ya sahabat Masya Allah penampilan pertama Lesi kejuaraan yang tentunya tuwai komentar positif ya oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Indotv training sahabat soal Abir Ramzi yang bantah Lesi diboykot oleh Indosiar kita lihat captionnya Ramzi bantah Lesi diboykot ya search youtube khinfo teman disini Abir Ramzi membantah ya bahwa Lesi kejuaraan diboykot oleh Indosiar ya sahabat yang mana disini Abir Ramzi mengatakan bahwa Lesi kejuaraan tengah beristirahat nih yang mana unggahan tersebut ini langsung dibanjir di komentar dari para warganet yang mengatakan Alhamdulillah lagian apa salahnya Lesi berprestasi etitude baik gak pernah bermasalah kok dan selama belum di blacklist sama KPI Lesi mah bisa tampil di Indosiar kalau pihak Indosiar masih make kalau Lesi sebenarnya korban KDRT bukan tersangka yang bilang ngeprankan karena orang-orang yang kecewa sama Lesi ketika cabut laporan ayahnya dan memaafkan Rizki Bilar betul banget ya komentar dari ad Ariria di station ya oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari instasornya Koko Basuki Sorojo yang mengungkap sebuah postingan foto lamanya bersama Lesi kejuaraan dan Rizki Bilar ada yang masih inget gak nih ya momen apa dan momen kapan nih Lesi kejuaraan dan Rizki Bilar bertemu dengan Koba yuk kita flashback ya spesial hari monster Leslar yang ke-27 lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari berita online ya soal Titi DJ nih ya sahabat yang memberikan tanggapan tentang pencabutan laporan Lesi kejaraan ya disini Titi DJ mengatakan coba positive thinking mereka yang jalanin atas pasti Lesi ada alasan semoga tak terjadi lagi ia pun memberikan doa terbaiknya ya untuk Lesi kejuaraan dan Rizki Bilar ya sahabat semoga menjadi keluarga yang sama wah dan kita lihat ya di kolom komentar unggahan tersebut banjir komentar yang mengatakan sangat setuju dengan jawabannya terima kasih rasanya terwakili dengan semua jawaban Mbak Titi DJ ada juga komentar lain yang mengatakan dari at Rohania Rohania mengatakan kalau orang yang bijak punya pikiran yang baik pasti tidak akan ikut memojokkan orang lain para artis dan juga netizen yang rempong ikut campur urusan rumah tangga orang itu kayak rumah tangga mereka paling baik gak ada manusia yang sempurna kesempurnaan itu milik Tuhan benar kata Mbak Titi mereka yang tahu yang terbaik untuk dirinya komentar dari Edmina.rianti juga mengatakan etitudenya seorang diva memang beda lebih elegan dalam mengomentari sebuah masalah tidak seperti artis-artis yang barbar ya betul banget apa yang dikatakan oleh Titi DJ ya sahabat biarlah itu menjadi urusan mereka Lesi kejuaraan dan Rizki Bilar yang tahu pasti tentang masalah sebenarnya ya Lesi kejuaraan dan Rizki Bilar doa terbaik tentunya untuk mereka semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dalam kebahagiaan amin ya robbal alamin dan itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati